Pemirsa masih di IDX Sengseng Closing, kita ke topik pilihan Pemirsa. Di mana Bursa Efek Indonesia berharap lebih banyak insentif bagi perusahaan yang ingin menjadi perusahaan terbuka, termasuk diantaranya perusahaan dan entitas BUMN. Sementara itu terkait IPO, baru-baru ini Bursa Efek Indonesia mengungkapkan telah menolak sekitar 40 persen perusahaan yang mendaftar untuk menggelar IPO, lantaran belum memenuhi kriteria pursa. Bursa Efek Indonesia berharap pencatatan perdana saham atau IPO perusahaan BUMN semakin banyak ke depan. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Direktur Utama BEI, Iman Rahman. Ada pun hingga Oktober 2024 belum terdapat perusahaan BUMN yang melantai di Bursa sejak awal tahun. IPO terakhir yang dilakukan oleh perusahaan atau entitas anak BUMN adalah IPO PT Pertamina Geothermal TBK yang tercatat dengan kode saham PGEO. Ini ada 938 perusahaan tercatat di Bursa dan setiap tahun bertambah rata-rata 60 perusahaan per tahun. Jadi tambahan perusahaan tercatat 60 perusahaan. Namun demikian kami punya KPI yang namanya Lighthouse Pak. Artinya suatu perusahaan yang punya market cap 3T tetapi pre-flowednya 50 persen. Itu setiap tahun Pak. Dari 60 itu paling banyak 5 Pak. Kenapa? Artinya sangat sulit bagi perusahaan-perusahaan yang dengan skala tadi market cap yang besar untuk go public. Padahal teman-teman mungkin tahu bahwa aturan di Bursa yang paling kecil adalah kalau punya ekuitas 3 triliun itu bisa free float 10 persen. Selain IPO BUMN, Direktur Utama BAI juga berharap semakin banyak insentif yang diberikan ke pasar modal. Insentif tersebut seperti insentif pajak bagi perusahaan yang ingin menjadi perusahaan terbuka. Ada pun sampai dengan saat ini telah ada 938 emiten di bursa dan setiap tahunnya BAI menyebut bertambah rata-rata 60 perusahaan tercatat. Sementara itu terkait aktivitas pencatatan perdana sama atau IPO terbaru, Bursa Efek Indonesia menyatakan telah menolak sekitar 40 persen dari total perusahaan yang mendaftar untuk menggelar IPO. Direktur penilaian perusahaan BAI, IGD Nyoman Yedna, mengatakan bahwa banyak perusahaan yang kini terpaksa menunda IPO lantaran belum memenuhi kriteria bursa. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan bursa diantaranya dari sisi going concern atau kelangsungan usaha dan bisnis modal. Ada pun dari bisnis model, Nyoman menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi penting lantaran untuk memvalidasi ke depan bahwa perusahaan yang akan tercatat tersebut sustain dan bisa bertahan. Meski banyak perusahaan yang ditolak, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa yakin bahwa target pencatatan efek baru tetap mampu dicapai hingga akhir tahun 2024. Ada pun pihak bursa menargetkan sekitar 62 perusahaan dapat tercatat menjadi perusahaan publik melalui IPO hingga akhir 2024. Berbagi sumber, Aidek Channel